Halo teman-teman youtube, apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali ke youtube channel aku. Jadi di video sebelumnya kita membahas tentang bunga cantik indah menawan namun mematikan. Tapi di video kali ini kita bakalan membahas tentang racun mematikan namun ternyata bisa dijadikan obat mujarab untuk sembuhkan penyakit jantung hingga penyakit kanker. Seperti yang kalian tahu bahwa racun merupakan zat berbahaya yang bila dikonsumsi bisa mengakibatkan efek buruk bahkan kematian. Tapi bagaimana jadinya jikalau racun mematikan ini justru diolah menjadi obat yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kronis mulai dari penyakit jantung hingga penyakit kanker. Racun apa saja kah itu? Hampir semua ular memiliki racun yang sangat mematikan namun tak semua dari racun tersebut buruk untuk kesehatan. Karena menurut American Museum of Natural History atau AMNH, racun dari ular beludak bisa digunakan untuk menciptakan obat pengincar darah. Temuan lain juga menemukan bahwa racun bisa jadi obat sebab beberapa keptorial atau obat yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi, gagang jantung, dan masalah ginjal juga mengandung racun sejenis racun ular yang ada di dalamnya. Selain itu juga, obat diabetes yang membantu tubuh untuk memproduksi insulin juga berasal dari air liur kadal berbisah yang hidup di barat daya Amerika Serikat dan barat laut di Meksiko. Next! Arsenik dapat ditemukan di alam, pesticida, produk bangunan, dan beberapa proses industri memang mampu membahayakan nyawa jika tak sengaja masuk ke dalam tubuh dengan dosis yang tinggi. Dalam dosis rendah, arsenik bisa dimanfaatkan untuk mengobati kanker, khususnya kanker leokimia. Lebih tepatnya kalian bisa lihat ini namanya. Selain itu, arsenik juga bisa digunakan sebagai obat untuk kemoterapi yang disebut dengan antrasis lines. Kalau benar, kalau di bawah. Kalau salah juga komen di bawah. Next! Yang berikutnya yaitu pohon use. Sekali lagi, American Museum of Natural History di New York mencatat bahwa biji daun. Dan kulit kayu dari pohon yu mengandung bahan berbahaya bagi tubuh manusia yang bisa mengakibatkan kematian. Namun, kandungan bahan tertentu di dalam kulit kayu yu bermanfaat untuk menghentikan pertumbuhan sel kanker seperti kanker kayu darah atau kanker paru-paru. Dan tak hanya itu, kulit kayu yu ini mampu membuka kembali sealiran darah yang tersumbat di tubuh pendalita penyakit jantung. Next! Dan satu lagi bukti bahwa racun bisa jadi obat yaitu racun dari foxglox. Tanaman dengan bunga berbentuk tabung, berwarna merah muda, ungu, putih, atau kekuningan, atau berbintik-bintik. Tanaman ini dianggap beracun karena apabila daunnya dikonsumsi akan menyebabkan tekanan darah rendah, datang jantung tanpa peraturan, depresi, halusinasi, sakit kepala, muntah, diare, jika ruang. Tapi, foxglox ini juga bisa dijadikan bahan dari obat yang dinamakan digoxin. Jadi teman-teman udah jelas ya, kalau dimanfaatkan dan diolah dengan baik, racun juga bisa menjadi obat seperti racun-racun yang aku tunjukkan tadi ke kalian. So, ini aja untuk vlog kali ini. Aku harap kalian semua like dan bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian, terutama yang bercita-cita menjadi apotekar atau yang pernah memiliki cita-cita menjadi apotekar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!